Bapak Prabowo yang kami hormati, hari Sabtu lalu, saya telah menyampaikan kepada para kader bahwa kita wajib mengucap syukur kepada Allah SWT. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah, terjal, dan sangat berliku, tetapi, Alhamdulillah, jalan yang kita pilih ini tidak salah. Misi besar Partai Demokrat, yaitu kembali ke pemerintah nasional, telah tercapai seiring dengan kemenangan satu putaran pasangan Prabowo-Gibran. Sebagaimana yang telah kami laporkan kepada Pak Prabowo pada pertemuan kita sebelumnya, meski Partai Demokrat mengalami kenaikan suara secara nasional, tetapi kami kehilangan sejumlah kursi di DPR RI. Salah satu faktor utama yang paling signifikan yang menjadi penyebab hilangnya kursi kami adalah maraknya vote buying atau politik uang di luar nalar kita semua. Tetapi, saya begitu lega ketika mendengar respons dari Pak Prabowo secara langsung, bahwa Bapak juga memiliki concern yang sama. Bahkan, Pak Prabowo bertekad untuk secara serius melakukan perbaikan sistem pemilu kita ke depan. Namun, kami Partai Demokrat tetap semangat dan tetap optimis. We may lose the battle, but we win the war. Keringat perjuangan kami tidak sia-sia. Kemenangan besar Pak Prabowo sebagai Presiden juga merupakan kemenangan besar bagi Partai Demokrat. Sekali lagi, congratulations Pak Prabowo for a very well-deserved victory. Sebagai mantan prajurit, misi adalah segala-galanya. Mengapa upaya Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan menjadi misi utama kami? Pertama, selama 10 tahun dari 2004 hingga 2014, Partai Demokrat berada di pemerintahan. Telah banyak kebijakan, pembangunan, dan program-program pro-rakyat di era pemerintahan Presiden SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Bahkan, sejumlah program itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan yang kedua, selama 9 tahun 4 bulan terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tentu, ini telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di Parlemen dan pemerintahan daerah saja. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional pada periode 2024-2029. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu, selain atas perkenan dan kehendak Bapak Presiden Jokowi Dodo, kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional saat ini juga atas dukungan dan dorongan dari Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, sesungguhnya memenangkan Bapak dalam Pilpres 2024 bukan hanya untuk menunaikan misi kembali ke pemerintahan nasional, tetapi juga untuk memenuhi dan menunaikan janji dan komitmen kami kepada Bapak. Kami telah berjanji untuk berjuang sekuat tenaga memenangkan Bapak dalam satu putaran. Bahkan Pak SBY juga telah berjanji untuk turun gunung. Video singkat tadi mewakili sebagian kecil dari perjuangan Partai Demokrat bersama Pak Prabowo di lapangan. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji itu, komitmen itu telah kami penuhi dan tunaikan. Kedepan, kami bertekad untuk menyukseskan pemerintahan dan legasi Bapak. Kami akan fokus untuk membantu menunaikan janji-janji kampanye Pak Prabowo. Sebaliknya, kami tidak ingin mengganggu fokus Bapak dalam menyusun program kerja mendatang. Bapak juga sudah memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan sejumlah kader terbaik Partai Demokrat yang akan membantu Bapak di kabinet dan pemerintahan mendatang. Semoga kami bisa benar-benar membantu Bapak untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik lima tahun ke depan. Semakin kuat dan maju negaranya dan semakin makmur dan sejahtera rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan teman-teman Partai Demokrat atas segala support dan perjuangannya selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.